Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bismillahirrohmanirrohim dikisahkan oleh Syekh al-Musnid Hamid Akram al-Bukhari dari Muzakirat Sultan Murad 4 Sultan Turki Murad 4 menceritakan bahwa pada suatu malam dia merasakan kegalauan yang sangat ia ingin tahu apa penyebabnya maka ia memanggil pengawalnya dan memberi tahu apa yang dirasakannya kemudian Sultan berkata kepada kepala pengawalnya mari kita keluar sejenak salah satu kebiasaan Sultan Murad adalah keluar istana di malam hari untuk melihat rakyatnya dengan cara menyamar mereka pun pergi hingga tibalah mereka di sebuah norong yang sempit tiba-tiba sang Sultan dan pengawalnya melihat seorang laki-laki tergeletak di atas tanah setelah mengeceknya dengan seksama ternyata laki-laki itu telah meninggal dunia namun orang-orang yang berjalan lalu-lalang di sekitarnya tak satupun yang mempedulikannya kemudian Sultan memanggil orang-orang mereka tak menyadari jika yang memanggil itu adalah Sultan kemudian salah satu dari mereka bertanya apa yang kau inginkan lalu Sultan pun menjawab kenapa laki-laki ini meninggal namun tak ada satupun dari kalian yang mau mengurus jenazahnya siapakah dia dan dimana keluarganya kemudian orang-orang berkata orang ini zindik ia gemar minum-minuman keras dan berzina Sultan pun menimpali namun bukankah ia juga termasuk umat Rasulullah SAW ayo angkat jenazahnya kita bawa ke rumahnya mereka pun membawa jenazah laki-laki itu ke rumahnya melihat suaminya meninggal sang istri pun menangis mereka yang mengangkat jenazahnya langsung pergi begitu saja tinggallah Sultan Murad dan pengawalnya sambil menangis sang istri berucap kepada jenazah sang suami semoga Allah merahmatimu wahai wali Allah aku istrimu bersaksi bahwa engkau termasuk orang yang salih mendengar ucapan itu Sultan Murad kaget bagaimana bisa dia seorang wali Allah sedangkan orang-orang membicarakan tentangnya begini dan begitu hingga mereka tak peduli akan kematiannya kemudian sang istri pun menjawab sudah kuduga pasti akan begini di setiap malam suamiku keluar rumah pergi ke toko-toko minuman keras dia membeli minuman keras dari para penjual sejauh yang ia mampu lalu minuman-minuman tersebut ia bawa ke rumah dan ditumpahkannya ke dalam toilet sambil ia berkata aku telah meringankan dosa kaum muslimin dan dia juga selalu pergi menemui para pelacur memberi mereka uang dan berkata malam ini kalian sudah dalam bayaranku jadi tutup pintu rumahmu sampai pagi setelah itu ia kembali ke rumah dan berkata kepadaku Alhamdulillah malam ini aku telah meringankan dosa para pelacur itu dan pemuda-pemuda Islam mereka orang-orang hanya melihatnya bahwa ia selalu membeli minuman keras dan menemui pelacur kemudian mereka menuduhnya dengan tuduhan buruk dan menjadikannya buah bibir satu kali aku pernah berkata kepada suamiku kalau kamu mati nanti tidak akan ada kaum muslimin yang mau memandikan jenazahmu mensolatimu dan menguburkan jenazahmu ia hanya tertawa dan berkata jangan takut bila aku mati aku akan disolati oleh sultannya kaum muslimin para ulama dan para wali mendengar itu semua sang sultan seketika menangis dan berkata benar demi Allah akulah sultan murad dan besok pagi kita akan memandikannya mensolatkannya dan menguburkannya demikianlah akhirnya prosesi penyelenggaraan jenazah laki-laki itu dihadiri oleh sultan para ulama dan para wali Allah dan seluruh masyarakat hikmah yang dapat kita ambil dari kisah ini adalah jangan suka menilai orang lain dari sisi lahiriyahnya saja atau menilainya berdasarkan ucapan orang lain sebab terlalu banyak yang kita tidak ketahui tentang seseorang apalagi hal-hal yang tersimpan di dalam nubuk hatinya kedepankan perasangka baik terhadap saudaramu boleh jadi orang yang selama ini kita anggap sebagai calon penduduk neraka ternyata adalah penghuni surga berhentilah berperasangka buruk dan menggunjing seseorang sekalipun orang itu terlihat tidak baik sebab kita belum tentu lebih baik dari orang yang kita sangka hina demikianlah kisah wali Allah yang gemar minuman keras dan pelacur mudah-mudahan video ini bermanfaat Wallahu'alambisawab Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih.